Yang ketujuh adalah Gunung Malabar Memiliki ketinggian 2343 MDPL Yang terletak di Kecamatan Banjaran, Bupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Gunung Malabar memiliki beberapa puncak Di antaranya Puncak Malabar, Puncak Mega, Puncak Puntang, dan Puncak Aruman Nama Gunung Malabar adalah sumber inspirasi dari nama kereta api Malabar Kereta api eksekutif bisnis dan ekonomi AC yang melayani Bandung Malang Yang keenam adalah Gunung Patuha Memiliki ketinggian 2386 MDPL Gunung Patuha terletak di selatan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Gunung Patuha ini memiliki kawah putih yang eksotis hasil dari ratusan gunung ini Selain itu, di Gunung Patuha juga terdapat beberapa hutan Yakni, hutan di Terokalp Bukit Hutan di Terokalp Atas Dan hutan Montane Dan hutan Erekaseus Yang kelima adalah Gunung Papandayan Memiliki ketinggian yang mencapai 2665 MDPL Gunung Papandayan terletak di Kecamatan Cusurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Gunung Papandayan tergolong ramah bagi para pendaki Mengerti titik awal pendakihan dimulai dari ketinggian 2200 MDPL Untuk desinasi alamnya Tak kalah membuka dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia lainnya Termasuk Gunung Tau Yang berada di Provinsi Jawa Tengah Seperti beberapa kawah yang indah yakni Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuf Serta hutan mati dan dagal alun Yang membuat Gunung Papandayan ini menjadi lebih semewa Yang keempat adalah Gunung Cikurai Memiliki ketinggian 2818 MDPL Dan merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Garut Untuk mencapai Gunung Cikurai Kamu bisa menempunnya dengan kendaraan umum dari Kota Bandung Atau dari Kabupaten Tensikmalaya Menuju ke Terminal Guntur Kemudian diteruskan dengan Angkotan Umum Menuju Jalur Pendakian Secara administrasif Gunung Cikurai terletak di Desa Dayah Manggung Kejambatan Cilau Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Gunung Cikurai merupakan sebuah gunung bertipe Stato Volcano Yakni Gunung Berapi Kerucut atau biasa dikenal Gunung Berapi Komposit Serta tidak memiliki kawah yang aktif Yang ketiga adalah Gunung Gede Mempunyai ketinggian 2.958 MDPL Dan masih satu kawasan bersebelahan dengan Gunung Pangrango Secara administratif Gunung Gede berada di tiga wilayah yaitu Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Sukabumi Untuk melakukan pendakian di Gunung Gede Kamu bisa melalui jalur pendakian yang sama dengan Jalur pendakian Gunung Pangrango Yakni melalui jalur Cibodas Jalur Cipanas Dan jalur Salabintana Tapi bila kamu ingin jalur terpopuler Kamu bisa melalui jalur Cipanas Gunung Putri Dan jalur Cibodas Yang kedua adalah Gunung Pangrango Memiliki ketinggian yang mencapai 3.019 MDPL Yang artinya Gunung Pangrango merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat Yang kedua setelah Gunung Cermai Gunung Pangrango merupakan kemaran atau masih satu kawasan dengan Gunung Gede Secara administratif Gunung Pangrango ini terletak di tiga wilayah yakni Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Sukabumi Kita bisa melakukan pendakian Gunung Pangrango Melalui jalur Cibodas Jalur Cipanas Dan jalur Salabintana Kabupaten Sukabumi Yang pertama adalah Gunung Cermai Memiliki ketinggian 3.078 MDPL Yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia Dan gunung tertinggi di Jawa Barat Gunung Cermai cara administratif terletak di tiga wilayah Yakni Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Dan Kabupaten Majalengka Gunung Cermai memiliki tiga jalur pendakian Yakni jalur Palutungan Dan jalur Lingardjati Yang berada di Kabupaten Kuningan Serta jalur Apo yang berada di Kabupaten Majalengka Saat ini Gunung Cermai masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Cermai Atau TNGC Yang luas totalnya mencapai 15.000 hektare Gunung Cermai merupakan gunung api magmatik Yang masih aktif semenjak tahun 1600 Dan berbentuk serato Tak heran Gunung Cermai memiliki dua kawah ganda Yakni kawah barat Yang beradius 400 meter Terpotong oleh kawah timur Yang beradius 600 meter Pada ketinggalan sekitar 2.900 MDPL Di riling selatan Terdapat pekat titik letusan Yang dinamakan Gawalet Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya